Hai push ada push gede media yang suka aku kasih makan tuh push Miaw push Miaw yuk kita panen ini Miaw push kita panen yang ini aku lagi mau panen buah almond ini dia nih buah almondnya nih Wow ini lihat buah almondnya tuh plump, it's good like beautiful? Iya ini buah almond sampai ke bawah-bawah tuh lihat ini batang yang sudah jatuh tapi masih hidup wuuuh banyak banget Cik ikutin terus ya panen buah almond bersama Umi di Melbourne, it's beautiful iya aku mau penuhin nih keranjang coba aku mau coba ya buah ininya ya buah plumpnya udah masih asem buah plumpnya asem sekarang kita cobain buah almond ya crunchy banget haa ini dia buah plump sudah mulai besar sekarang aku mau petik buah ini lagi ini kau udah mulai gede almondnya keluar tuh sudah mulai keras jadi dia nggak boleh terlalu besar masih yang kayak gini nih kecil tapi enak garing-garing ini almondnya kita petik lagi ya si almond crunchy ah setiap hari aku metikin almond oh ada yang tiga tuh almond crunchy nya almond dan buah plumpnya berdekatan oh di atas udah gede-gede banget tuh udah bakalannya jadi almond enggak bisa kita makan enggak bisa kita makan enggak rendah buat burung kita yang kecil-kecil aja yang di bawah eee petik almond lagi hari ini mana dia buah almondnya lagi kita petik lagi yuk kalau mau merujak buah almond ikutin terus ya kita petik buah amun wow buahnya banyak banget green amunnya banyak udah mulai keras nih coba kita coba ini ya masih enak kayak manggah muda aku mau cocok pakai garam ke bawah-bawah mana lagi wow banyak banget kita petikin buah almon muda ini buah ya bukan kacang kalau udah tua jadi kacang jadi keras jadi dia seperti tempurung terbuka gitu dalamnya ada kacang almon nah ini dia nih buah plamnya masih muda juga ini nanti mahal nih kalau muda kayak gini aku petikinnya buah almon aja di antara buah plam tuh plam dan almon menyatu ini dia almon dan plam tuh plamnya udah dikit lagi kira-kira sekitar dua minggu lagi plamnya sudah crunchy tuh almonnya banyak wow banyak banget jangan semua yang gede-gede aja kita petik yang sudah mulai agak keras tuh kereta lewat depan rumah nah ini udah mulai gede kayak gini nih tuh sebentar lagi dia keras jadi memang harus dipetik wah kantong aku penuh sama buah almon muda oh yang di atas-atas biarin menjadi almon karena saya tidak bisa meraihnya kita mau naik-naik yang bawah aja tuh banyak mana lagi ya kita cari yang bawah-bawah sudah gede nih udah kayak gini nih udah tua nih tuh seorang Australia tidak tahu kalau ini tuh bisa dimakan muda yang tahu hanya orang Libanon orang Arab harganya mahal wah kantongku udah penuh kita masukin ke kantong yang lain kita cari lagi wah sampai ke bawah-bawah ini udah banyak antara plam dan almon di belakangnya pelan ini kalau yang muda juga sekiloknya 25 dolar kalau yang sudah matang gede murah banget mana lagi ya hari ini acaranya panen almon ya jatuh dapet banyak masukin tantong ah tuh banyak tuh almon yang di luar udah diambilin orang di luar banyak sudah habis orang lewat kasih kalau orang Arab dia tahu wah almon nih oke hari ini udaranya cerah Jumat Mubarak panen buah almon wah banyak cukup sekian dulu ya video dari aku kakku cuma mau kasih tahu bahwa almon muda itu enak jadi kalau sudah tua jadi kacang almon kalau muda buah almon thank you for watching tuh pohon almonnya gede itu buah plam sudah keluar kita jalan sedikit ya pohon almon yang besar ini tuh banyak buahnya di atas ini juga masih ada nih nah ini buah plam sudah cepat keluar ya minggu kemarin dua minggu aku baru share bunganya enggak tiga minggu sekarang sudah keluar buah nah ini dia tuh masih berbunga bertahap ini apricot oke sekian dulu video dari aku Jumat Mubarak cabai garam terasi bergerja dan almon kita betis buah almon almon muda mangga muda persis mangga muda garing dan almon oke thank you for watching mm 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 mm